Tempat ini jadi salah satu lokasi yang tepat untuk habiskan akhir pekan di Kabupaten Semarang. Berlokasi di Desa Kalisidi, Kejabatan Unggaran Barat Corupunowo, manjakan mata pengunjung yang datang. Butuh waktu sekitar satu jam berjalan kaki dari base camp ke air terjun. Jalan setapak, terbingkai hutan, serta pemandangan gunung unggaran menemani sepanjang perjalanan menuju lokasi. Belum lagi beragam poster dan spanduk berisi nasihat-nasihat lucu yang dijamin menggelitik perut pengunjung. Jarak 100 meter, gemercik air terjun sayup-sayup terdengar. Dan foila, air terjun setinggi 70 meter ini pun berdiri gagah. Juruk Benowa memang relatif sepi, karena jauhnya jarak tempuh dan medan lebih terjal. Namun kondisi ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Mungkin sini sepi karena tajanya terlalu tinggi dibandingkan curuk lawe. Mungkin curuk lawe lebih rame karena kena landai dan kurang terjal. Tapi walaupun tinggi, jangkauannya misalnya untuk cewek itu juga tidak masalah. Selain tenang, topografi tanah menanjak bak lukisan sungguh manjakan mata. Pengunjung cukup membayar 5.000 rupiah untuk menikmati pemandangan indah ini. Ya, ketinggian air terjun, jaga nuansa alamnya, itu masih banyak hutan rimbun, juga pepohonan yang sangat besar dan air, depit airnya sangat tinggi banget. Untuk menjaga fasilitas, jelas kita tetap membudayakan kebersihan, terutama untuk sampah-sampahnya kita kelola. Curuk Benowo dibuka mulai jam 6 pagi sampai 5 sore selama seminggu. Menikmati pemandangan alam bisa menjadi obat hilangkan kepenatan akibat rutinitas pekerjaan sehari-hari. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.